hari ini gue bakal update skincare rutin gue sama gue bakal sedikit nge-review hal-hal yang baru atau skincare yang baru yang gue cobain jadi biasanya kan skincare rutin gue yang sebelumnya itu gue cuma pake toner terus abis itu gue gue pake mist toner terus gue pake essence abis itu gue cuma pake cream gitu kan sekarang gue ada yang baru nih dua ini yang satu The Refresh Water dari Hey Mist sama gue bakal sedikit nge-review l'oreal revita leaf ini karena kemarin gue dapet sample nya terus gue nyobain dan pertama nyobain sih di muka enak-enak aja gitu makanya ntar gue kasih review nya sedikit sekarang kita skincare-an dulu ya jadi sebenernya ini tuh toner juga cuman gue itu kalo pake toner yang ini enakan tuh langsung disemprot karena kalo ditaruh di kapas tuh kayak apa ya kayak dikit terus sayang aja gitu nah kalo sempamanya ini ini tuh enak kalo langsung ditaruh di kapas kan dia kayak banyak gitu loh airnya jadi kalo sama main ini lebih enak emang disemprot aja jangan ditaruh di kapas gitu malah kayak gak keluar gitu loh pas di kapas tuh kayak dikit banget jadinya makanya gue sekarang pake ini dulu karena kalo abis cuci muka entah kenapa gue tuh lebih suka pake sesuatu tuh yang di kapasin dulu gitu loh jadi kayak kayak double cleanser lah kayak kayak ngebersihin dua kali aja gitu abis cuci muka terus pake kapas pake toner yang harus ditaruh di kapas gitu daripada toner yang langsung disemprot atau langsung ditepuk di tangan gitu gue lebih suka yang pake kapas dulu jadi kayak ngerasa lebih bersih aja sih menurut gue tuh lebih enak aja gitu kalo di kapas kalo semplamanya disemprot gitu atau yang semprot ini ditaruh di kapas menurut gue kayak kurang aja gitu walaupun katanya bisa cuma gue lebih suka gini jadi kayak double aja gitu double toner dan katanya emang ini tuh bagus buat sebelum toner gitu jadi kayak ada apa ya kayak iya ngembalikan PH-nya gitu PH muka kita gitu sekarang gue mau pake tonernya dulu kelihatannya udah keringkan dipegang pun udah gak ada rasa apa lagi baru abis itu kita pake essence toner titang yul udah liat nih tinggal dikit buat kelihatan gak kelihatan gak kelihatan gak udah mau abis tapi tenang gue udah nyetok satu lagi jadi gue usah khawatir langsung kita pake nah gue biasanya kan kalo pake yang piuk yang yul ini biasanya gue kadang pake karena kemarin gak ada dia ya jadi gue kadang pake ini tuh pake kapas tapi semenjak gue udah punya toner yang satu lagi akhirnya gue sekarang pake ini tuh kayak langsung ditaruh di muka aja abis itu gue ratain teksturnya kayak air gitu jadi kayak langsung urus cepet-cepet diratain ganti gitu karena kan kulit gue keringnya kering banget jadi kayak harus kalo di daerah hidung daerah hidung tuh kayak keringnya kering banget hampir sering ngelupas ngelupas gitu ada yang kayak gue juga gak sih gue sering banget mau di ruangan AC kayak enggak di ruangan AC juga suka ngelupas ngelupas gitu tapi lebih parah sih kalo di ruangan AC jadi kayak langsung bener-bener hidrasi muka gue tuh kayak hilang gitu ini kayak udah kering udah nyerep semua terus gue mau lanjut pakai serumnya L'Oreal ini waktu itu gue udah nyoba kan ini emang apa ya kayak kayak langsung mencerahkan tapi gak yang langsung ngebay cerah gitu enggak maksudnya kayak ngebuat skin lo tuh kayak sedikit cerah gitu agak cerah gitu pas pertama pakai jadi ngebuat kulit kayak lebih seger aja yang gue mau pakai langsung aja kayak biasanya teksurnya cair banget kan ngeliat ya sebelas-sebelas sama Piu Kang Yul cuma ini serumnya tapi ini tuh lebih kalo Piu Kang Yul kan lebih kental sedikit kalo ini tuh ya lebih cair aja walaupun masih ada tekstur kayak apa ya lengket-lengket gitu tapi dia lebih ringan aja gitu kalo Piu Kang Yul kan tadi kayaknya karena di essence kan jadi kayak lebih gini ini keringnya juga gak terlalu lama sih jadi gak nyampe 3 menit lah udah kering serum ini tuh itu menurut gue tuh ya dia mencerahkan terus juga ngelembapin dan yang gue rasain banget sih kalo abis makin ini muka tuh lebih keliatan kayak seger aja kayak lebih sehat aja gitu kan skincare rutin gue gitu-gitu aja kan gak terlalu banyak atau yang berapa step gitu karena kalo kulit gue pun kalo terlalu lembab itu malah jadi kayak jerawatan gitu atau beruntusan gitu jadi menurut gue gue biasanya yaudah abis toner toner pertama yang pake kafas terus mistoner abis itu gue pake essence abis itu gue pake serum yang kayak gue juga gak sih kalo terlalu banyak pake produk malah jadi kayak jerawatan atau beruntusan gitu gue sih gitu sih selama ini jadi gue gak pernah bisa pake step skincare korea yang ampe 12 gitu enggak gue yaudah begini aja kalo abis kalo gue mau pake masker sheet mask gitu gue bakalan skip salah satunya semuanya gue kayak bakal skip essence gue gitu jadi kayak kalo toner tuh gue pasti semales-malesnya gue pake skincare gue pasti pake toner gue gak pernah kalo gak pake toner gitu karena menurut gue entah kenapa paling penting aja gitu kalo abis cuci muka harus pake toner karena biar ngembalikan lagi kulit yang tadinya udah dicucikan pasti agak-agak kering-kering gitu kan lagi kulit gue kering banget jadi kayaknya pake toner tuh kayak hal yang wajib banget buat gue nah jadi gue bakal kalo mau pake sheet mask atau kayak ini nih Nature Republic terus terus kayak sleeping mask gitu-gitu deh pokoknya yang krim-krim gitu gue pasti bakal skip entah essence entah serumnya yang gue skip karena menurut gue ya gitu kalo gue pake kayak yang langsung banyak dan langsung lembab banget di muka gue itu malah jadinya kayak jerawatan biasanya kayak beruntusan gitu kayak terlalu berminyak produk apa aja sih gak skincare korea doang mau skincare lokal atau apa pasti kayak gitu jadi muka gue emang gak boleh terlalu bukan terlalu lembab ya mungkin terlalu banyak produk gitu ya ini udah nyerup semua walaupun tuh liat kan kayak ada glow-glow gitu tapi sebenernya pas dipegang tuh udah gak ada apa-apanya tuh pas dipegang tuh udah gak ada air atau minyak atau apa ya udah kayak glowing cerah gitu aja makanya kalo mau mencerahkan melembabkan emang serum ini keliatan sih pas dipake pertama gitu tuh udah kayak keliatan apalagi kalo dipake rutin kali ya cuma gue gak ngerasa yang kayak langsung putih gitu kayak gak mungkin aja gitu gue juga takut kalo pake barang kayak gitu isinya apa terakhir terakhir biasanya karena gue di rumah aja kan gak lagi mau keluar biasanya pake ini aja irbang terus yang kayak ada warnanya dikit gitu lah biar gak hitam-hitam banget karena kan bibir gue hitam banget ya udah segitu aja update skincare rutin gue sebenernya yang di update cuma 2 sih karena kan biasanya gue cuma pake 3 doang kan yang sebelumnya nah sekarang update gue gue lebih gue pake gue nambahin toner ini yang refresh waternya hemis ini emang kayak enak banget kalo dipake setelah cuci muka tuh ini menurut gue enak banget kayak kalo orang-orang bilang tuh kayak dupnya apa beauty water gitu yang dari sound pack apa-apa gitu gue belum pernah coba sih kalo gitu mahal ya cuma itu skin update skincare rutin gue jadi ya emang gak terlalu beda-beda banget cuma gue nambahin 2 produk itu tapi menurut gue di muka gue lumayan berbeda lah gitu lumayan lebih cerah lebih seger gitu aja sih lebih lembab udah gitu aja sampai jumpa ke video selanjutnya